Sub indo by broth3rmax 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 lalu ngirimin surat, ya, siap, aku langsung. Terus maksudnya kamu apa gak mungkin gitu? Kamu gak ngerti perasaan aku. Kalau emang kamu yakin, kamu langsung bales dong. Kamu bilang bales, aku tuh pengen bales, mas. Tapi gak tahu alamatnya di mana. Alamatnya di mana. Semua dimana gak luka, deh. Alamat pengirimnya gak ada. Oke, ini masalah alamat pengirimnya gak ada. Tapi mas, aku tuh kayaknya curiga ya sama Hande. Loh, curiga mempacar kamu kenapa? Curiga. Soalnya, mas, dulu bapak aku tuh pernah kirim SMS tentang hubungan orang lain gitu, mas. Hubungan orang lain. Ini aku ada. Oh, ini HP. Bapak kamu. Ini mas Uya. Jadul buat ya, mas Uya HP itu. Oke, fun bapak. Oke, gue capture ya. Iya. Di foto aja. Oke. Oke. Cepat mas Uya. Oke, ini juga ya. Nah, gimana mas? Kayak gini, mas. Nyalain bluetooth dong, bluetooth. Oke, bisa dinaikin? Oke. Fan, Bapak tadi lihat Andre sama cewek lain. Kamu hati-hati ya, jaga diri kamu. Kamu nih WhatsApp, apa itu udah BBM-an sama Bapak kamu? Iya, ini SMS Bapak. SMS. Bapak lihat di mana, kata Fani. Pak, maafin Fani ya. Iya. Balas lagi ya. Ada selanjutnya gak? Iya. Terus saya balas-balas-balas. Di situ, Bapak gak ada balas lagi, mas Uya. Ini tahun 2012 ya? Iya, 2012. Tahun 2012. Jadi kamu pacaran sama Andre udah lama? Udah lama waktu aku kuliah, mas. Itu udah lama banget. Dan aku curiganya ya, mas Uya. Kayaknya Andre deh yang nyembunyiin Bapak aku. Oh, ini. Mas Uya. Udah gak dibalas lagi ya dari tanggal 4. Iya, tuh. Tanggal 4. Cukupan SMS lama, sayang. Bapak, oke aku kangen Bapak. Aku mimpin Bapak tadi malam. Bapak di mana? Tapi gak dibalas-balas. Udah jarak sebulan gak dibalas ya. Tuh, Pak, hari ini Fanny ulang tahun. Bapak tau keinginan terbesar Fanny apa? Fanny cuma punya satu keinginan. Fanny mau ketemu sama Bapak. Pak, Fanny mau ujian. Ini bulan Mei, bulan Juni. Bawain Fanny, Fanny sayang Bapak. Iya, Mas. Berarti kan bener, kan Andre, kan? Ini tuh Andre semuanya. Kayak gini mau nikahin aku, Mas. Sedangkan dia aja gak peduli. Bapak, aku ada gimana. Sayang, kamu tenang dulu dong. Kamu bilang tenang, tenang, tenang. Kamu pikir masalah kayak gini masalah sepele. Kamu masih percaya ini SMS lama, loh. Ya masih lah, masih percaya lah. Hah? Kamu buktiin dong sama aku. Kamu apa? Buat ini enggak, ini enggak. Nyari Bapak aku juga enggak. Kamu cowok apaan, Sindre? Kamu tuh udah... Dia tuh gak tau lah, Mas. Aku munculnya... Oke, sekarang mau lo apa? Sekarang mau Andre apa? Gitu aja. Terus sekarang mau nikah aku apa? Hah? Kita putus lagi. Dan Mas Ulya tau. Aku pacaran sama dia tuh udah putusnya abung, Mas. Kenapa, Cya, Idan? Kenapa, Cya, Idan? Ini ada misalnya. Ini ada misalnya. Ini, ah? Ini buka siapa? Ini buka siapa? Ini ada hubungannya apa? Ada pursi roda. Oh, ini ada pursi roda. Yang ditipin suruh bawa kesini. Oke, ini apa? Ada hubungan dengan siapa nih? Pursi roda ini? Ada yang tau, Kak? Oh, aku tau. Ini pasti Andre, ya kan? Ya, kan? Andre pasti kamu tau, kan? Ini pursi roda siapa? Aku memang benar-benar gak tau. Oke. Demi Tuhan, aku gak tau loh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.